Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Selios Pibayudistira, menyatakan jika kenaikan harga pangan saat ini permasalah hanya berasal dari hulu pertanian maupun peternakan. Kadang-kadang berpikir secara temporer, kadang-kadang berpikir secara reaktif, bahwa kenaikan harga sekarang ini harus diselesaikan dengan cara cepat untuk saat ini. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi, di belakang masalah kenaikan harga cabai, harga kemudian telur, harga ayam, itu sebelumnya ada masalah di hulu. Di hulu pertanian, di hulu peternakan. Di hulu pertanian apa? Tadi masalah soal cuaca. Kalau disalahkan cuaca, tidak ada tuh penelitian yang cukup serius, anggaran penelitian yang besar-besaran untuk inovasi bibit yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Kemudian soal masalah jagung. Jagung menekan harga telur ayam dan juga harga daging ayam. Karena pakannya butuh jagung. Itu juga masalah jagung tidak diselesaikan. Tidak bisa dijawab juga dengan food estate misalnya. Nah jadi masalah di hulu ini saya kira harus dilerai dulu, harus diselesaikan dulu. Kemudian kita baru lihat, di level setelah panennya, cabai itu salah satu kekurangan dari kita adalah cold storage atau penyimpanan es. Sehingga cabai yang mudah busuk ini bisa lebih panjang masa penyimpanannya. Nah pemerintah daerah, pemerintah pusat, blok harus investasi cold storage untuk penyimpanan cabai. Dan sebagian diolah cabainya sehingga bisa panjang masa keadaan luarsanya. Sehingga harganya bisa lebih stabil. Nah itu jadi ada hal-hal yang kita perlu lihat dari hulu, kemudian sampai ke hilir, ini masalah kompleks memang. Tetapi hasil dari masalah kompleks yang tidak pernah selesai, itu terlihat dari kenaikan banyak sekali harga pangan. Kak, ini habis belanja apa aja? Habis belanja keperluan dapur harian cabai, jahe, bawang merah, sama bawang putih. Oke, segitu habis berapa? Tadi ini habis 52. 52, sehari-hari. Belanja segitu banyak, ini emang biasanya segitu atau ada kenaikan atau gimana? Yang paling berasa kenaikan sih cabai ya, soalnya kayak cabai mahal, terus kayak kita kalau makan di luar pakai sambal itu sambalnya kurang pedes gitu, kurang nampol. Itu kira-kira udah berapa lama kan naiknya? Mungkin berasa efeknya udah sebulanan ya. Tadi habis belanja apa aja? Ini belanja sambelan, bawang, tomat, sama ini, jamur sama sawi. Habis berapa segitu? Ini sambelannya. Oh iya boleh. Ini udah dicampur ya, sambelannya sama jeruk nipis jadi 12 ribu. Iya. Biasanya segitu juga atau? Enggak, biasanya banyak. Iya. Harga 12 ribu biasanya lebih banyak dari itu? Iya, lebih banyak dari ini. Terus nyasamannya gimana? Ya, mau gimana lagi, udah bahan-bahan udah naik, jadi yaudah 12 ribu dapet segini, ntar di rumah tinggal kita kurang-kurangin aja bahannya. Gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Juma RAND Juma RAND Jumahhhh Terima kasih.